PEMI adalah organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya 231 campan definitif di setiap kota, 1.600 lebih komisariat di berbagai kampus dan ribuan, bahkan jutaan kader penggerak di berbagai rayon di masing-masing komisariat. PEMI adalah organisasi kaderisasi yang terus bertransformasi menuju ke arah yang lebih baik, baik dari segi kualitas dan atau kuantitas. Secara filosofis, kaderisasi PEMI tidak membentuk kader yang independen dengan upaya pembelajaran yang terarah, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Guna mengembangkan potensi, mengasah kepekaan, membentuk karakter, menguatkan mental, dan memperluas wawasan. Harapannya, setiap kader PEMI bisa menjadi manusia yang santun, cerdik, terampil, dan siap menjalankan roda organisasi untuk bersama-sama mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan PEMI, yaitu kader independen dan menjadi insan lulul albub. Ini adalah semacam dokumenter catatan pergerakan, secara-cara gulisan kejadian yang menurutku penting di setiap episode panjang perjalanan. Disclaimer aja, aku bukan seorang organisator surlung, bukan pengamat, atau kurator organisasi yang paham sudut beluk dan bagaimana cara berorganisasi yang baik dan benar. Ini adalah rekonstruksi ekspresi terhadap suatu kejadian, melukis kembali pengalaman dengan segala bentuk emosi yang terlewati. Kisah klasik itu tak akan lekang oleh waktu, kita hanya perlu cara baru untuk kembali mengingat bagaimana cerita pada masa itu. Semua pembahasan yang akan dipaparkan dalam video ini bukanlah sebuah kajian akademis, atau melalui riset yang intensif. Video ini diintisarikan dari berbagai macam referensi ingatan, serta catatan pergerakan berdasarkan apa yang aku tahu dan pengalaman pribadiku pada waktu itu. Namun demikian, video ini selalu terbuka untuk berbagai macam diskusi. opini, serta apapun bentuk koreksi. Jadi, kalau mau cari sumber yang komprehensif untuk dijadikan sebuah referensi, silahkan cari sumber yang lebih detail dengan data yang lebih lengkap dan riset yang lebih mendalam. Oke, clear ya? Dan karena ini akan panjang, aku udah siapin time stopping buat yang mau skip atau lompat pembahasan. Semoga bisa menjadi manfaat, atau setidaknya bisa memberi informasi baik secara substansi maupun visual. Terima kasih telah menonton! Semua berawal dari... Ya, Pondok Pesantren Al-Kaumannya. Disinilah aku mulai ditempat, dikenalkan, dan diberi kehidupan. Mulai dari spiritual hingga sampai asupan moral. Mulai dari dasar-dasar keilmuan hingga apapun itu yang kosebut pengalaman. Berangkat dari Pondok Salafi sampai bisa belajar di perguruan tinggi. Awalnya ragu, bukan perkara otak. Dengan segala pengalaman dan pengetahuan dari Pondok, aku yakin bisa mengembangi mereka. Mohon maaf yang hanya belajar pengetahuan umum saja. Ini bisa dibuktikan dengan nilai hasil ujianku di semester 1. Hampir semua mata kuliah aku dapat nilai yang... ya... cukup lah. Kecuali bahasa Inggris. Aku ragu dengan biaya kuliah yang gak murah. Karena bisa dibilang, orangtuaku adalah masyarakat rural yang hidup serba pas-pasan. Tapi tak ingin melihat anaknya bernasib sama seperti mereka karena background pendidikan yang stuck di situ-situ saja. Maklum, masyarakat rural di tempatku masih beranggapan, kalau sekolahnya gak tinggi, ntar bakalan susah cari kerjaan. Singkat cerita, aku kuliah, layaknya mabah pada umumnya. Awal-awal sempet bingung. Mungkin ini yang dinamakan kalsop-sok. Beruntungnya, aku bertemu teman-teman awesome yang mau meranggulku. Aku hutang budi banyak sama mereka. Untuk meraih sesuatu, kita harus berusaha si maksimal mungkin agar bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, jika kesulitan, tak jarang kita minta bantuan orang lain agar bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Perilaku individu sederhana ini kemudian ditarik pada konteks sosial yang lebih luas, yaitu tentang bagaimana kita bekerja sama, memikirkan cara, menyusun strategi, lalu kemudian mengeksekusi. Mungkin filosofinya sesederhana itu dan dari situlah kemudian disebut mengorganisir kata kerja dari kata dasar organisasi. Koreksi kalau salah, jangan diujat. Di ruang lingkup kehidupan yang sangat luas, organisasi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Organisasi bisa menjadi fokus sentral atau hanya menjadi sebuah media, wadah, atau tempat mematih kemampuan guna mencapai suatu tujuan. Dari berbagai literatur, PMI ada karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab peranakan zaman yang terus menerus berubah dan sangat dinamis. Dipelopori oleh Khalid Mawardi, pada tanggal 17 April 1960 terbentuklah organisasi mahasiswa yang berlindungi ahli sungai wal jamaah dan menunjuk mahbub Junaidi sebagai ketua umumnya. Kenapa mahbub? Karena beliau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki semua orang pada waktu itu. Di dulu pisang benegar pena karena tulisan-tulisannya yang satir dan sarkas namun jenaka. Mahbub juga memiliki pandangan yang sangat modern, jauh lebih masanya, keilmuan yang mendalam tentang sosial politik dan punya pengalaman organisasi yang sudah terbukti selama aktif sebagai ketua Departemen Pendidikan di PPHMI. itu nilai lebih untuk bakal nantinya dalam menyusuri instrumen administrasi dan atribut organisasi. Pertemuan itu mengusulkan saya karena saya memelopori pendirinya ini, PPHMI. Tapi saya bilang, orang yang tepat adalah ini, mahbub Junaidi. Punya pandangan modern. Saya pikir ini memang tepat, mahbub Junaidi. Ini adalah materi pokok Mahbaba. Kalau masih ada yang enggak tahu soal ini, sini, Mahbaba lagi. Ngomongin Mahbaba, ingat banget aku. Dulu disilasin ada 13 orang yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan organisasi ini. 13 orang deklarator, perumus, dan pendiri PMI. Namun, belakangan fakta baru pun terungkap. Ada satu nama lagi yang belum dituliskan oleh sejarah. Beliau adalah Abdullah Alwimurtado. Beliau beberapa kali memimpin sesi waktu dipertemuan di Surabaya itu. Dan dia termasuk pemegang andil dalam berdirinya PMI. Makanya, pada kesempatan ini saya ingin menguruskan bahwa ada satu orang lagi pendiri PMI ini yang belum muncul. itu namanya Pak Amurtado lengkapnya Abdullah Alwimurtado. Kalau boleh. Sementara saya punya fotonya. Bisa dilihat ini. Lalu, bagaimana dengan Sultan Agung? Kita enggak punya sejarah adalah jawaban yang menurutku paling tepat dalam tanda kutip untuk menjawab bagaimana sejarah PMI Sultan Agung. Setidaknya sampai video ini dinaikkan. Yang terucap akan melanyap yang tercatat akan terikat. Sejarah itu bisa diakui kalau fenomena atau kejadian itu tercatat atau setidaknya terdokumentasikan. Banyak peristiwa masa lalu bisa diketahui karena kejadian itu terdokumentasikan kan? Entah apapun medianya, yang penting bisa mengembarkan suatu peristiwa atau cerita di suatu masa. Selama ini memang belum ada catatan pasti tentang PMI Sultan Agung. Sejauh yang aku tahu, Ketua PMI Angkatan Tertua di Sultan Agung adalah Pak Saihan. Beliau Ketua Komisariat Angkatan Tahun 1993 dan itu pun baru terungkap di tahun 2014 saat acara reoli dan temu alumini di Kampung Sumarang. Beliau, Pak Saihan, adalah salah satu tim pendiri PMI Sultan Agung. Ini kuota-kot ya, karena beberapa waktu yang lalu aku sendiri, eh, enggak ding, bersama Herjo dapat bukti ontetik sebuah sertifikat orientasi kepemimpinan tingkat Jawa Tengah bahwa pada tahun 1984 ada delegasi Ketua PMI Sultan Agung yang mengikuti kegiatan tersebut dan aku pun berkesempatan bertemu dengan beliau, Bapak Kiai Yajim Tepas. Dulu, aku pernah ada pengalaman yang kurang mengenakan dengan organisasi. Eh, kayaknya menarik, aku daftar kemen pemampuan cacat menunggu. Ya, aku memang cacat fisik. Kakiku pernah panah tulang karena kecelakaan motor. Tapi bukan berarti aku enggak mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang lajim dikerjakan orang-orang pada umumnya. Dengan kaki yang pernah patah, aku masih bisa melakukan kegiatan olahraga berat seperti sebat bola atau futsal. Bahkan, aku punya hobi olahraga yang cukup ekstrim, skateboard. Balik lagi, kalau ngomongin organisasi, awalnya sempat ilfil. Eh, kasar. Awalnya, sempat males sama yang namanya organisasi. enggak semua ya, cuma beberapa yang ada di kampus tempat kukuliah. Ya, termasuk PMI. Bukan cuma karena pernah dapat penolakan saat mau ikut organisasi. Di awal-awal aku kuliah, ada yang bilang kalau PMI itu selain organisasi juga biru jodoh. Kalau kamu suka sama cewek di PMI, di PMI bisa dibuat jadian. dan omongan itu pun diafirmasi sama teman-teman seangkatanku yang ada di PMI. Siti Misal, Ketua Kopri Komisariat Angkatanku dipacarin soli gol, salah seorang senior di PMI. Ada lagi, Saipur, Ketua Bidang Kandidatisasi yang macarin Bundahara Komisariat, Ida, terus, Ketua Komisariat Angkatanku, Muhammad, pernah pacaran sama Sekretarisnya, Firda. Astagfirullah. Organisasi haruslah dijalankan sesuai aturan-aturan yang sudah dibuat, disepakati, dan ditutupkan asas dimana siapapun harus dalam tanda kutip menghambah secara linier untuk menjalankan suatu ketentuan mulai dari bagaimana tertip beradministrasi, sistem rekrutmen, kadrisasi, pendidikan formal, tanggung jawab atas tugas-tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Dan jika tidak patuh, akan ada sanksi organisasi. Diakui atau tidak, aku ikut PMI karena ketidak sengajaan. Ceritanya, aku dan beberapa temen Aosem sedang nongkrong di kampus nyari wifi buat ngerjain tugas. Datanglah, Romain. Om, 5 krap PMI yuh. Kono minta loh, Om. Oh iya, Mirah ini adalah gadis yang aku taksir sejak awal masuk kuliah. Sudah beberapa kali aku tembak, tapi ditolak. Terhitung 13 kali aku dapat penolakan dari 6 kali penembakan. Apaan sih? Saat diajak, seketika itu juga aku ingat, ada yang bilang kalau kamu suka sama cewek di PMI, di PMI bisa dibuat jadian. Tapi sayang, omongan itu nggak pernah terbukti. Atau, apasnya aku aja kali ya? Oke, fokus. Makrab Pramapaba. Di sini aku melihat pemandangan gelisah yang ada di beberapa organisasi. Senioritas, ya, pemandangan di mana senior ngebentak-bentak junior atau anggota barunya. Ini juga satu dari sederat alasan kenapa aku males ikut organisasi. Senioritas, di mana junior atau anggota baru selalu jadi objek buat disuruh-suruh di bentak-bentak bahkan disalah-salah lain. Harusnya, pengadaran suatu organisasi itu bersifat liberasi, yakni upaya pembebasan kader terhadap segala bentuk hegemoni kekuasaan. Mindset senior selalu benar haruslah ditinggalkan. Konsep liberasi ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang demokratis, egalitar, dan menjadi wadah atau tempat pelatihan untuk menghasilkan kader yang bebas, mandiri, independen, dan otonom. Di saat beberapa orang berlagak sok senior, ada satu orang yang entah kenapa tanpa ngebentak-bentak pun omongannya bisa ngebius para audiens. Termasuk aku, yang bukan anggota dan berada di luar barisan pun ikut terbius. Dia bicara dengan segala kewibawaannya. Beliau adalah Mas Acob. Memang kalau Sultan Agung itu ya betul kampus sultan. Kampus sultan yang sebagian minat berorganisasinya kalau dipaksakan ini apa namanya harus diskusi dengan cara yang sangat menjenuhkan dan membosankan kalau itu bukan berasal dari keinginan kuat. dari kader itu sendiri ingin ingin diskusi dan lain-lain saya kira ini sangat tidak menarik. Ini artinya cara kita pun berarti harus bergeser. Ini kita tidak bisa menggunakan cara konvensional ataupun cara-cara jadul. Ini harus dengan mekanisme. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini adalah kaderisasi pertamaku sejak bergabung di PMI disinilah aku mulai menemukan organisasi organisasi yang secara image itu harusnya kaku dengan segala aturan dan jargon dan jargon teknis tapi tidak di PMI selain harus menjalankan organisasi secara struktural sebagai bentuk profesional PMI Sultan Agung juga dibangun secara kultural dengan penuh persahabatan kaderisasi kaderisasi dan kaderisasi adalah hal yang paling fondament yang harus menjadi berkioritas organisasi awalnya PMI Sultan Agung memang tidak menitikberatkan pada pengembangan kuantitas masa tapi lebih fokus pada ranah kualitas yakni pengembangan intelektualitas ini karena belum adanya rayon dan hanya fokus pada kelompok-kelompok diskusi yang rutin di setiap minggunya PMI Sultan Agung juga punya fasilitas perpustakan yang dikelola oleh PB Adhan Mas Adop Mas Habib Mas Jen dan Mas Ikhlas oh iya PB di sini adalah pengurus base camp PMI Sultan Agung punya perbendaraan buku yang cukup banyak sebagian besar memang sumbangan dari beberapa senior salah satunya masih ilham setelah beliau selesai dari satu periode kepengurusan beliau menghibahkan hampir semua buku-buku pribadinya untuk perpustakan komisariat semoga itu menjadi amal baik dan menjadi salah satu sumber peladang pahala untuk beliau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tempat di mana kader-kader Sultan Agung lintas fakultas mengasal juga berpikir kritisnya, mengadu argumen untuk mendiskusikan berbagai fokus keiluman dan isu-isu sosial yang sedang berkembang. Al-Ghazalis Korner adalah forum diskusi yang dibentuk oleh Mas Acob dan dibina oleh salah seorang senior, Mas Agus Irfan. PAT Al-Ghazalis Korner yang waktu itu Mas Acob dan Mas Agus gagal untuk kegiatan kaderisasi teman-teman PMII. Mas Acob dan Mas Agus itu memang mengupayakan peningkatan mutu SDM PMII, bahwa kecenderungan teman-teman itu jangan hanya politik dan kumpul-kumpul nongkrong saja, tapi ada satu pendidikan yang ingin sebenarnya dibangun yaitu pendidikan literasi. Literasi ini cakupannya terkait dengan baca, dipresentasikan, dan dituliskan. Saya pada waktu itu konsultasi dengan salah satu senior yang ada di kampus, dalam bahan ini ada Mas Agus Irfan, kita berumurkan sampai ke forum diskusi Al-Ghazalis Korner. Di samping tujuan utamanya kita diskusi untuk meningkatkan kualitas kader kita, satu sisi harus dihasilkan dengan hal-hal yang asik tidak membosankan. Ini loh, kita PMII bisa kok kita memberikan fasilitas yang seperti ini. Intinya itu bagian dari rencana kita melihat situasi medanya kampus sultan ini, sehingga mengelola kadernya pun, ya ini juga saran juga buat pengurus-pengurus, sekarang sudah di rayon, di komisariat, ya pahami kader-kader kita, sesuai dengan basic-nya masing-masing, karena kita tidak bisa merubah basic mereka. Jadi seperti itu. Ya, peranan senior sangatlah penting dalam pengkaderan di PMI Sultan Agung, bukan untuk mengintervensi atau mendominasi, tapi lebih ke arah mengambil peranan dalam memberi pembimbingan juga arahan bagaimana idealnya proses kaderisasi, terutama dalam hal literasi yang tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terima kasih. Tanpa bermaksud ingin menafikan periode ke pengurusan terdahulu, sejauh yang aku tahu dari tahun 2010, perlahan PMI Sultan Agung sudah mulai menetap pengembangan kuantitas masa. Belum sesignifikan sampai pembuatan rayon memang. Itu karena dirasa belum cukup kuat untuk adanya rayon. Setelah beberapa periode ke pengurusan yang fokus pada pengembangan kualitas kader, persiapan pembetukan rayon pun mulai dicanangkan. Dengan dimulai dari masing-masing fakultas ada penanggung jawab kaderisasi. Dan setelah dirasa cukup kuat, barulah di tahun 2014, dideklarasikanlah lahirnya tiga rayon dari PMI Sultan Agung. Rayon sebegitu di rayon sahab ma'bud dan rayon ma'ab hasbuah. Terima kasih. Akhirnya muntul di situ, saya PG Sariah, dibantu dengan Mas Amri, Mas Roman, Romen, Romen, PG Tardia, Mbak Viro, PG, KIP, dan di luar fakultas lain, Mbak Nomi, dibantu dengan ada Mbak Ani, Mbak Julia, Mbak Ani, Mbak Julia, pokoknya terus, makanya KIP itu ada Mbak Ika, dan sebagainya lah. Kalau versi saya, otak, semua nama-nama itu adalah topik. Nah, dia pernah ngomong sama saya, nanti, kita bikin rayon, dengan nama ini, dia di Sariah Mahfud, kenapa harus dimasukkan ke Sariah? karena nama beliau itu adalah, beliau termasuk tokoh BK Sosial. Terus, Mbak Wahab, karena di situ ada fakultas ekonomi. Nah, lebih kenanya itu di ekonomi. Karena Mbak Wahab adalah pendiliin, dia itu tujuan. Terus, kalau, dia disayangutin diri, didedikasikan untuk tarp biara, karena beliau pernah menjadi meridikan sejarahnya, dan beliau termasuk dulu jurnalis. Jurnalis lah. Dengan adanya tiga rayon di PMI Sultan Agung, kaderisasi dituntut haruslah semakin meningkat. Pada saat tahun ajaran baru, di mana para Mbak mulai memasuk dunia perkuliahannya, PMI Sultan Agung mulai menjalankan program gerakan seribu kader, yang digangas dan dikonsep oleh beliau senior anggur, Mas Reza Alva. Beliau mengintruksikan agar segera memperluas ruang gerak PMI di internal kampus, dengan cara terus menambah jumlah anggota guna mensiarkan alusun awal jamah yang menjadi identitas PMI. Terima kasih telah menonton! Layaknya mengayau sepeda, awalnya memang harus berjalan perlahan, kemudian mengatur tempo, lalu mulai menemukan ritme agar terus berjalan. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai, dan untuk menuai harapan pun, perlu adanya perjuangan. Buah manis dari program gerakan seribu kader adalah anggota PMI Sultan Agung yang semakin banyak, berbanding lurus dengan tanggung jawab, juga tuntutan pada komisariat yang harus membina begitu banyaknya kader. Tak berhenti sebatas rekrutmen saja, kembali Mas Reza mengintruksikan agar segera ada program percepatan kualitas kader. Berbagai pelatihan dan pimpinan pun dilakukan, mulai dari laksus, sekolah mentoring, penguatan tertibat administrasi, dan juga legalitas organisasi yang dikhususkan untuk pengurus rayon. Sistem fasilitator, mentor, sangat menjadi titik tumbuh di dalam percepatan kualitas kader. Sebagai bukti, pengurus komisariat dalam masa berada saya itu, saya bagi-bagi. Maksudnya saya bagi-bagi, ada yang fokus menjadi mentor Dr. Fahmi, ada yang fokus menjadi mentor saya ubatin juri sama Mabud dan Mabud dan Mabud. Secara garis besar, konsep saya memang fasilitator dikenal. Dari situlah pengadaran itu terus berlanjut, tidak mendekat di mafabah, kemudian PKD hanya rutinitas-rutinitas yang sifatnya. Juga berbagai macam perhatian yang dipersiapkan untuk kader dan anggota PMI Sultan Agung. Semua itu demi peningkatan mutu organisasi dan menunjang kualitas kader yang profesional dengan cara menacamkan lagi kekuatan intelektual. Kita sepakat bahwa dinamika intelektual dari berbagai organisasi semakin berkembang. PMI sebagai organisasi kemahasiswaan juga harus berada di karya datar depan dalam hal pemikiran dan gagasan. Setiap pergerakan PMI harus diwujudkan sebagai ruang dialektika pikiran dan pertarungan gagasan. Menurutku ini ya, penajaman intelektual hanya bisa dilakukan hanya dengan tiga cara, yaitu membaca, menulis, dan diskusi. Hanya dengan cara itulah PMI akan terus hidup dan tumbuh. Tunggu subur, tumbuh subur Kade PMI Masa depan di tanganmu untuk menarik. Kadeemukan 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 Kalau bicara romantis, asosiasi kita langsung terpujuk pada hal-hal yang berbau cinta, atau lebih spesifiknya perasaan jatuh cinta. Romantis adalah menulis puisi, membuat lagu untuk pujaan hati. Romantis adalah ketika akan mengasih jaket kecewa yang lagi ketinginan saat berteduh kehujanan. Romantis adalah menembus jakrawala, mendaki gunung, menyeberangi lautan hanya untuk bertemu sang idaman. Romantis adalah kisah Romeo dan Juliet, Kais dan Layla, Cinta dan Rangga. Romantis adalah sebering berdua dan Layla mati demi cinta. Nggak salah, tapi berlebihan nggak sih? Itu semua adalah produk dari filosofi dan ide yang bernama romantisisme yang mulai merebak sejak pertengahan abad ke-18. Lalu kemudian termanefisto ke dalam karya-karya seni, musik, dan literatur yang kemudian membuat sebagian dari kita berubah menjadi pribadi yang romantis. Pribadi yang menempatkan cinta di atas altar, tenggelam dalam sendu, terisak dalam tangis, menikmati kegalauan dan meresapi kerinduan. Bukan hanya itu, romantis adalah tentang segala luapan emosi, terjemahan suatu ungkapan untuk mengekspresikan perasaan, mengapresiasi keagungan dan mengagumi keindahan. Pemahaman kita tentang romantis telah tereduksi hanya soal cinta-cintaan, padahal ide tentang romantis jauh lebih hebat dari hanya sekedar itu. Karena berakar dari bentuk emosi yang hebat, romantis juga bisa bicara tentang semangat, pergerakan dan perjuangan melawan penindasan. Liberty Leading the People misal, karya lukis kontemporer yang mengembarkan betapa romantisnya perjuangan. Liberty yang selama ini kita tahu hanyalah sosok patung yang berdiam diri membawa obor dan buku-buku konstitusi, di lukisan ini Liberty digambarkan sebagai figur sentral yang memimpin prajurit melawan penindasan. Peristiwa ini dikenal sebagai revolusi Perancis 1830, di mana para prajurit berhasil menembangkan monarki Charles X. Kisah romantis dan heroik juga digambarkan pada insiden Nundali Yamato di Surabaya, saat peropekan warna biru bendera Belanda. hampir semua orang pada waktu itu melahirkan suatu bentuk emosi yang bernama kebahagiaan, karena berhasil mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Sorak-sore rakyat gala itu menjadi tanda bahwa berjuang melawan penindasan pisah seromantis itu. Tak lupa, peristiwa romantis yang bisa dibilang menjadi salah satu tonggak sejarah pergerakan mahasiswa. Aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi pergerakan, bersama rakyat membentuk perhimpunan aktivis nasional, kemudian bersama-sama bergerak menuju Senayan. Untuk aksi turun ke jalan, melakukan demonstrasi besar-besaran yang berpusat di gedung DPR-MPR, melayangkan tuntutan, menurunkan suharto dari jabatan presiden, dengan alasan, karena ketidakmampuannya dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik, serta tak mampu mengendalikan ketahanan pangan yang kemudian melahirkan inflasi, menjemurnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih telah menonton! Di nilai romantis karena pergerakan mahasiswa bersama rakyat kala itu bersatu padu berjuang menurunkan rezim suharto yang berkuasa selama 32 tahun. Dan ketika pergerakan mahasiswa kala itu berhasil menurunkan rezim, dampak yang dirasakan pun masyarakat mengalami perubahan dalam cara berpikir, secara otomatis mengubah tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lebih dekat, PMI Sultan Agung pun seringkali juga ikut serta dalam perjuangan melawan penindasan, penindasan dalam bentuk ketidakadilan. Perlawanan itu ditunjukkan dengan aksi nyata melalui kajian-kajian intelektual dari dalam kampus, lalu kemudian turun ke jalan. Aksi menyuarakan segala bentuk aspirasi. PMI Sultan Agung adalah bagian kecil dari besarnya kelompok mahasiswa, yang memiliki asa, yang senafas dengan rakyat. Sebagai agen perubahan, kita harus betul-betul merasakan apa yang dirasakan para buruh, masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan warga sibil pada umumnya. Ayo kita catat betul. Ayo kita catat betul. Jangan sampai mencoba mengkhianati petani. Iya, kendeng harus jadi bagian bersama-sama yang harus diperjuangkan. Belur-belur. Belur-belur kendeng sudah menang di Mahkamah Agung. Pak Jokowi memerintahkan untuk dilakukan kajian lingkungan hidup strategis dan selesai 2 tahun. Tapi sampai sekarang, Jokowi belum dilakukan. Kalau terjadi seperti itu, Kita dituntut untuk memiliki kepekaan jika terjadi ketidakadilan. Empat yang dibalas dengan senyuman sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan adalah sesuatu yang menurutku lebih dari sekedar romantis. Pesanku 1. Jangan mudah sakit hati kalau ntar prosesmu dipatahin, pergerakanmu diremehin, dan gagasanmu diajuhin. Tetaplah berusaha istiqomah dalam berproses. Istiqomah adalah bentuk dari suatu konsistensi dalam hal kebaikan. Jangan pernah mengeluh apalagi protes kalau kamu tidak bercaya proses. Apalagi tentang apa itu progres. Setiap pergerakan adalah suatu bentuk proses. Dan tentang bagaimana hasilnya, tergantung sebagaimana progresnya. Percayakan, hasil akhir tidak akan mengkhianati prosesnya. Setiap pergerakan adalah suatu bentuk perjuangan. Perjuangan melawan penindasan. Penindasan dalam bentuk ketidakadilan. Di sini negeri kami, tempat pari terhampar. Samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Pemuda adalah elemen penting generasi penerus bangsa. Dan sebagian dari pemuda adalah mereka para mahasiswa. Kelompok generasi yang digadang-gadang menjadi tonggak kemajuan suatu bangsa. Terima kasih telah menonton! Perkembangan dan kemajuan bangsa juga seringkali dikaitkan dengan peran mahasiswa. Seperti bagaimana produktivitas, kreativitas, dan eksistensinya. Sebagai generasi penerus bangsa, berarti harus siap menanggungi harga dan bertapat bangsa Indonesia. Terutama dalam dunia internasional, di mana persaingan dan penjajahan identitas bangsa dapat berlangsung di berbagai lini kehidupan. Oleh sebab penting itulah, mereka para mahasiswa, yang mana aku juga salah satunya, semoga senantiasa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah perjuangan bangsa dan sumpah mahasiswa Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah, bertanah air satu, tanah air tanpa pendidasan, kami mahasiswa Indonesia bersumpah, Terakhir, semua pembahasan ini bukanlah kebenaran hakiki yang tidak bisa diganggu-gugat. Pembahasan ini diintisarikan dari berbagai referensi ingatan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya benar. Dan mungkin, salah satu alasan Tuhan menciptakan dua telinga adalah untuk mendengarkan dua cerita yang berbeda. Semua benar menurut versi yang menceritakan. Sekian dari saya, semoga catatan pergerakan ini bisa menjadi manfaat. Salam. Tuhan. 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 Tuhan.